Hai semuanya, selamat datang kembali di Simpli Innovation. Hari ini saya akan menunjukkan projek pembangunan yang mudah secara langsung menghubungkan aplikasi React dan React Native Android app saya ke Node.js back-end saya dengan monggo db database. Untuk tutorial full, Anda bisa cek link di deskripsi saya di bawah. Mari kita mulai. Jadi saya membuat projek React dan React Native Android dengan server node.js back-end saya di port 3210. Di monggo db, saya juga mengaktifikan database monggo db saya di localhost port 27.017. Di monggo db, mari kita coba menunjukkan database monggo db saya, menunjukkan dbs, dan saya akan menggunakan database dojo. Jadi kita bisa menulis dojo. Dan mari kita lihat semua koleksi di dalam database dojo. Menunjukkan koleksi. Ada koleksi nilai ninja. Kita coba menunjukkan data di dalam koleksi. Db.ninja.find.pretty Bagus. Ada dua data di sini. Named nd h22, dan juga budi 23. Mari kita coba mendapatkan data dari monggo db saya. Klik get button, dan voila. Named nd 22, budi 23. Di projek react native saya juga bisa menunjukkan get button untuk mendapatkan data dari monggo db. Get. Great. Andi 22, budi 23. Sekarang, mari kita coba mendapatkan data dari react dan react native project. Di projek react saya, mari kita menulis caca h25. Klik pause button. Klik. Dan get button. Klik. Nice. Caca 25. Dan juga di projek react native saya. Get button. Great. Caca 25. Di monggo db. Let's type db.ninja.find.pretty. Caca is here. Let's try to pause from our react native project. Dedy 28. Klik pause button. And get the data. Nice. Also on my react project. Great. Dedy 28. On monggo db. Dedy is here. So that's it. A simple full stack project. Connecting my react and react native to my node.js backend with monggo db database. For full tutorial, you can check link on my description below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and see you on the next simple project by Simple Innovation. Bye. Bye. Bye.